...tradisional, terus judulnya tetap asal tradisional, tapi transaksinya sudah modern. Jadi istilahnya itu apa ya, di luar kelihatan tradisional, di dalamnya modern. Transaksinya sudah menggunakan, paymentnya sudah bisa menggunakan pembayaran pakai alat pembayaran non-tunal. Nah yang kita garap sekarang ini pertama kali bekerjasama dengan pasar berintan adalah E-Retribusi. Alhamdulillah, ini untuk pertama kalinya pasar di Indonesia yang melakukan E-Retribusi dengan menggunakan TRIS. Jadi kebanggaan kita bersama. Nah ini semua tentu bisa berjalan berkat dukungan Pak Wali Kota, kemudian Pak Dirut Perumda Pasar. Ini uji coba, apakah akan berjalan bagus, nanti akan kita kawal terus. Nah dalam kesempatan ini tentu kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wali Kota, Pak Dirut Perumda Pasar Berintan, juga BJB, dan Link Aja. Ini tanpa mereka-mereka semua gak mungkin ini bisa berjalan. Apa tantangan yang terbesarnya Bapak Ibu di penerapan teknologi ini? Di tempat-tempat lain itu sangat susah dilakukan. Karena apa? Bagaimana caranya pihak pasar bisa mengetahui apakah pelapak atau pemilik pelapak itu sudah membayar atau belum. Link Aja bisa menciptakan QR yang unik. Di tiap-tiap pedagang ada. Dan ini nanti akan ditiru. Ya kemarin kita kebetulan lagi berfiton dengan Jakarta. Di tempat lain masih mengalami kesulitan, mereka nanti akan belajar kek serbon. Ya.